Apa yang harus kita jaga sebagai orang beriman agar jangan kenangan hak surga? Jangan tertipu dengan sensasi-sensasi murahan yang biasanya sibuk dengan pembenaran kelompok sendiri. Ada banyak orang yang bangga sekali bilang, Oh gereja kita nih gereja ruang mahasuci. Oh gereja kita nih gereja pilihan. Gereja kita gereja dewasa. Bukankah ini bagian dari persaingan? Jadi saya harus lebih baik dari mereka. Gereja bukan bagian dari kompetisi, tapi gereja ala bagian dari ketaatan. Orang bangun gereja bukan karena cari duit. Orang bangun gereja bukan supaya jadi bos. Habis sebenarnya kalau saya cuma tim pastoral, kalau saya cuma wakil gembala, kurang keren gitu. Tapi kan kalau saya jadi gembala kan saya jadi bos. Saya yang kasih dalam Tuhan, karena ini Tuhan perlu ketulusan. Apa artinya kau kaya? Apa artinya kau sukses? Apa artinya kelihatan yang kau hebat? Punya pelayanan luas dan besar, tapi kehilangan hak surga. Biarlah kita menyadari, surga telah disediakan buat kita. Surga bukan untuk kita berpikir secara daging, tapi surga untuk kita berpikir dalam ketulusan dan kebenaran, supaya setiap kita berjuang. Dan ketika trompet ala berbunyi dalam kesetiaan dan kebenaran, kita akan bersama Yesus dalam kemuliaan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya.